Hai back again di channel koncoy channel atukang edit seperti biasa bersama saya kembali Didi Gunawan disini seperti biasa kita akan menjelaskan tentang tutorial dasar-dasar Photoshop dan kali ini kita mau melanjutkan video tutorial sebelumnya dan kali ini kita akan membahas yang namanya smart objek di Photoshop sesuai namanya smart objek yaitu smart objek objek pintar untuk itu smart objek ini berfungsi untuk mempertahankan kualitas gambar asli apabila diberi efek blur di rotate di beri efek black and white maka secara otomatis yang terkena efeknya itu si smart objek itu bukan si layar aslinya untuk itu bagi teman-teman yang baru mendengar si smart objek ini teman-teman wajib mengikuti video ini sampai selesai supaya mengetahui lebih detailnya tentang bagaimana cara penggunaan smart objek di Photoshop smart objek juga paling sering digunakan pada saat kita membuat mockup di Photoshop jadi misalnya kita membuat mockup di laptop kita tidak perlu membuatnya berulang-ulang untuk mengikuti size contohnya si layar laptop tersebut jadi kita tinggal klik dua kali dari smart objek itu lalu kita tinggal ganti layar di smart objek itu maka secara otomatis dia akan mengganti ke layar utama si smart objek tersebut untuk itu bagi teman-teman yang masih belajar Photoshop smart objek ini merupakan tool yang sangat penting untuk teman-teman ketahui untuk itu seperti biasa sebelum memulai kita let's check down so seperti biasa sebelum memulai tutorial ini teman-teman bisa mengunjungi channel saya disana banyak tutorial dasar-dasar Photoshop yang mungkin bisa membantu teman-teman semua dalam pengeditan di Photoshop jadi apabila video sayang saya punya itu membantu teman-teman semua bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian yang masih belajar Photoshop dan seperti biasa biasa jangan lupa tinggalkan jejak berupa like comment and subscribe dan jangan lupa ikuti IG saya disana ada yang namanya Dede Gunawan jangan lupa follow untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang koncoy Oke sebelum memulai tutorial ini teman-teman bisa men-download file yang saya berikan di kolom deskripsi sehingga memudahkan teman-teman semua dalam mengikuti tutorial yang saya berikan untuk itu teman-teman download dulu file yang saya sediakan dan seperti biasa disini saya menggunakan Photoshop CC 2020 karena Photoshop terbaru saat ini yaitu Photoshop CC 2020 jadi sedikit perbedaan bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop di bawahnya sedikit oke langsung saja kita mulai pengedatannya one two three go oke disini kita akan memberikan 5 tips dan trik bagaimana penggunaan Smart Object di Photoshop jadi teman-teman wajib mengetahuinya nih ya pertama disini kita buat dulu layer si wanita ini menjadi dua ini kan ukuran size gambarnya pas-pasan nih kita tekan C di keyboard sehingga dia berubah menjadi group tool seperti ini lalu kita perbesar seperti ini kira-kira ya klik dua kali lalu kita pindahkan dia kemari dengan move tool lalu kita copy dengan cara Ctrl plus Alt kita tahan kita drag ke samping seperti ini oke karena kurang samping kita besarkan lagi klik dua kali oke disini nih ada dua layer ya kita akan membuat layer Smart Object dan layer biasa disini yang sebelah kanan nih nih bagian ini kita akan membuatnya menjadi layer Smart Object dengan cara klik kanan lalu convert to Smart Object dan kita buat ganti namanya menjadi Smart Object oke oke kelebihan pertama dari Smart Object yaitu apabila kita memperbesar atau memperkecilnya lalu kita memperbesar lagi maka kualitas gambar tersebut terjaga atau tidak rusak berbeda dengan menggunakan layer biasa apabila kita kecilkan lalu kita besarkan maka kualitas dari gambar tersebut akan berkurang pixelnya atau kualitasnya oke kita akan contohkan di sini ya disini ada dua layer ya kita transip untuk menyeleksi layer 0 lalu kita Ctrl T nih kita akan coba kecilkan kedua layer tersebut menjadi paling kecil oke seperti ini ya ini kan layer paling kecil nih lalu klik enter maka secara otomatis dia akan seperti ini lalu kita coba besarkan kembali Ctrl T kita besarkan size nya kembali lalu klik dua kali atau enter nah disini nampak perbedaannya ya di bagian kanan ini merupakan layer Smart Object yang baru kita buat tadi sedangkan di bagian kiri ini bagian layar biasa disini nampak perbedaannya ya kualitas dari layer Smart Object ini terjaga walau kita kecilkan ukuran size atau bentuknya sedangkan di bagian layar biasa ukuran gambar yang sudah dikecil lalu dibesarkan maka akan mengurangi kualitas dari gambar tersebut seperti ini oke untuk itu Smart Object ini wajib teman-teman mengetahui supaya mengedit di Photoshop menjadi lebih mudah dan membantu teman-teman semua jadi apabila teman-teman mengedit nih kita kecilkan lalu kita besarkan kualitas gambarnya tetap terjaga untuk itu teman-teman bisa gunakan Smart Object untuk mengatasi masalah file menjadi pecah ketika mengedit oke kita lanjut ke bagian kedua di bagian kedua ini Smart Object merupakan tool yang membantu kita apabila kita beri efek di bagian Smart Object nih misalnya efek blur maka apabila sewaktu-waktu kita tidak ingin menggunakan efek blur ini lagi kita bisa mematikan mata si efek tersebut berbeda dengan efek pada layer biasa nah apabila kita berikan efek pada layer biasa contohnya blur maka efek blur tersebut tidak bisa kita hilangkan jadi secara otomatis dia akan ada di layer tersebut untuk itu di sini kita akan coba contohkan nih bagian efeknya dengan menggunakan dua layer tadi ya kita akan coba contohkan oke di sini ya sebelah sana nih Smart Object di bagian kiri ini layer biasa kita kita coba dulu namanya layer biasa biar lebih mudah mengetahuinya lalu enter oke kemudian kita akan beri efek blur contohnya di sini ya di bagian Smart Object Gaussian Blur di sini lalu kita beri efek Lucky oke maka secara otomatis dia akan membentuk layer efek di samping seperti ini jadi kita bisa matikan layarnya ya dan kita juga bisa menambah efek lainnya misalnya di sini black and white oke maka dia akan secara otomatis bergabung di Smart Filter ini jadi misalnya kita tidak ingin Gaussian Blur kita matikan kita tidak ingin black and white kita matikan mata si black and white ini oke berbeda ketika kita menggunakan layer biasa ya di sini layer biasa ini layer biasa kita beri efek black and white maka secara otomatis dia akan tertanam secara permanen di layer tersebut seperti ini jadi ketika kita mengedit kelanjutannya mulai dari ukuran yang lain-lain kita tidak bisa membatalkan atau menghilangkan efek black and white tersebut oke sebenarnya Smart Object ini sangat membantu teman-teman semua dalam pengeditan dan saya paling sering menggunakan Smart Object ini ketika saat pengeditan supaya layarnya tidak pecah supaya gambarnya tidak pecah dan ya apabila diberi efek seperti ini kita bisa membatalkan efeknya dengan mudah jadi layar utamanya itu tidak terganggu-gugat gitu oke kita akan coba contohkan membuat kegunaan Smart Object yang ketiga yaitu kita akan mencontohkannya pada sebuah teks untuk Smart Object oke oke lalu kita kita coba beri solid color disini solid color kita buat menjadi warna putih lalu oke kita coba hapus layar biasa dan Smart Object ini kita akan bermain di teks oke oke kita tekan T di keyboard maka dia akan mengarah ke teks tool seperti ini lalu kita klikkan pada layar dokumen tersebut oke disini enggak kelihatan ya T kontrol A seleksi semua lalu ganti warna hitam kita akan coba memberi efek disini kita ganti namanya menjadi koncoy contohnya kita ganti nama fontnya menjadi kita ganti nama fontnya menjadi kalibri board seperti ini lalu oke kontrol enter oke seperti ini ya ini ada layar koncoy kita coba buat dia menjadi Smart Object Convert to Smart Object ya klik kanan tadi oke kemudian kita beri efek di layar style ya disini kita beri efek color overlay kalau kita beri efek color gradient overlay ya disini ya merah ke kuning seperti ini bisa teman-teman coba ke warna yang lain ya lalu oke lalu kita kasih stroke lagi stroke nya kita coba warna hitam supaya berbeda oke lalu kita besarkan size nya lalu kita tambah drop shadow disini ya drop shadow nya kita buat menjadi warna marron seperti ini lalu distance nya ke bawah seperti ini oke oke seperti ini ya size nya lalu kita pergi ke bevel and emboss disini oke disini kita beri efek dip nya seperti ini lalu kita coba oke kan nah disini kan sudah menjadi Smart Object lalu efek efek nya berada di bawah seperti ini kita bisa mengganti nama koncoy ini dengan mudah dan Pak harus membuat efek berulang seperti ini kita tinggal klik dua kali di bagian Smart Object ini maka secara otomatis dia akan mengganti ke lembar kerja baru seperti ini lalu kita coba tekan D lalu kita ganti namanya menjadi DD contohnya DD lalu Ctrl Enter lalu kita save Ctrl S oke maka secara otomatis di bagian dokumen yang kita edit tadi mengganti menjadi nama DD seperti ini untuk itu kita tidak perlu memberi efek pada layar style lagi berupa efek dipelan emboss, stroke, gradient overlay dan drop shadow lagi tidak usah jadi kita tinggal klik dua kali di layar koncoy kita ganti namanya sesuai kemauan kita oke trik ini merupakan trik apabila kita ingin membuat text effect dengan cara cepat jadi secara berulang text effect itu ingin kita gunakan kita bisa menggunakan Smart Object ini oke kita lanjut ke bagian keempat nih bagian tips and trik bagaimana penggunaan Smart Object di Photoshop jadi kali ini kita akan membahas Smart Object di Mockup kita akan membuat contoh mockup dengan menggunakan Smart Object ini oke di sini ada namanya filenya mockup langsung saja kita drag ke Photoshop kita supaya kita contohkan menjadi pengeditannya sudah drag maka secara otomatis kita akan membuka layar baru atau dokumen baru di Photoshop seperti ini oke di sini ada gambar dinding polos ya putih seperti ini kita akan meletakkan gambar Naruto di dalam bentuk kotak tersebut lalu kita akan coba ganti menjadi layar menjadi gambar One Piece tanpa harus membuat bentuknya secara ulang seperti papan tulis ini oke kita coba drag gambar si Naruto tersebut ke dalam Photoshop kita disini ya kita drag kita replace lalu kita klik dua kali disini maka dia akan membuka di lembar kerja tersebut oke oke lalu kita coba sesuaikan ukuran dari Naruto ini ke dalam papan tulis ini ya bentuknya kita ctrl T kita tahan ctrl di keyboard kita coba kurangin dulu opacity nya ya jadi 44 disini saya ctrl T lalu kita kecilkan kita klik di bagian ujung ini kita drag ke bagian papan tulis seperti ini oke lalu disini ya kita tahan ctrl kita drag ke ujung papan tulis atas seperti ini lalu ini kita klik kita tahan ctrl kita drag ke bagian kanan bawah si papan tulis tersebut oke klik dua kali kita kembalikan opacity si papan tersebut oke kira-kira seperti ini oke setelah menjadi seperti ini kita akan coba memberi effect drop shadow nya ya disini kita pergi ke inner shadow ya salah inner shadow lalu kita beli choke nya disini menjadi 100 ya lalu opacity nya menjadi kira-kira 55 kira-kira seperti ini ya size nya 46 ya oke lalu kita klik ok oke disini nih layar naruto tersebut smart object ya jadi dia udah meletak ke bagian papan tulis ini kita ingin mengganti menjadi gambar one piece jadi kita gak perlu meletakkan gambar one piece ke dalam lemar kerja tersebut lalu kita buat ukurannya membentuk papan tulis lagi tidak usah kita hanya gunakan layar smart object untuk membuatnya berganti menjadi one piece disini kan naruto nih smart object kita klik dua kali disini akan terbuka seperti ini ya lalu kita akan coba drag gambar one piece tersebut ke dalam naruto ini kita usahakan penuh ya disini klik dua kali lalu kita control s ya maka secara otomatis gambar naruto tersebut akan mengganti menjadi one piece seperti ini itulah tadi kegunaan dari smart object jadi penggunaan smart object pada mockup ini paling sering digunakan pada saat pengeditan jadi kita gak perlu mengikuti bentuknya secara terus berulang kita hanya menggantinya dengan smart object tersebut karena smart object ini melindungi si layar atau gambar asli atau utamanya jadi apabila kita beri effect pada layar asli tersebut maka layar asli tersebut tidak akan terkena effect contohnya effect rotate seperti ini size atau effect blur tadi oke itulah tadi penggunaan dari smart object yang bisa teman-teman gunakan pada saat pengeditan pengeditan di mockup ya sama saja pada pengeditan yang lainnya contohnya pada laptop dan lainnya oke kita lanjut ke bagian kelima tentang tips dan trik bagaimana penggunaan smart object oke biasa di photoshop CC 2020 apabila kita drag gambar baru atau meletakkan gambar baru di dokumen photoshop maka secara otomatis dia akan menjadi smart object di photoshop tersebut contohnya nih kita drag lagi ya gambar si naruto ke dalam photoshop kita disini ya kita ctrl enter atau klik dua kali maka secara otomatis dia disini akan menjadi smart object seperti ini bagi teman-teman yang tidak ingin menggunakan smart object bisa mengatur pengaturan di generalnya supaya apabila kita meletakkan gambar di photoshop tersebut tidak langsung menjadi smart object caranya disini kita pergi ke edit lalu di bagian bawah ini ada yang namanya preference ya lalu ada yang namanya general disini lalu disini nih ada yang namanya always create smart object when placing artinya apabila kita meletakkan gambar baru akan membuatnya menjadi smart object secara otomatis jadi kita coba bisa gunakan unchecked list disini apabila kita tidak ingin menggunakan smart object apabila kita meletakkan gambar di photoshop terkadang smart object ini membuat berat pada saat pengeditan jadi kalau teman-teman ini udah banyak layarnya apabila ada mengedit dan semua itu smart object maka akan membuat pengeditan pada photoshop tersebut menjadi berat atau menjadi akan menjadi berat oke disini kita coba unchecked list ya lalu oke lalu kita coba letakkan gambar lagi ya disini one piece lagi kita letakkan kita letakkan lagi si one piece ini oke klik dua kali maka dia tidak akan menjadi smart object seperti ini seperti yang awal oke saya rasa itu saja kegunaan dari smart object yang mungkin saya ketahui disini saya tidak bermaksud menggurui tapi memberikan informasi tentang apa yang saya ketahui tentang smart object dan teman-teman bisa menggunakannya pada saat pengeditan di photoshop tentang smart object ini oke semoga apa yang saya berikan tentang video tutorial ini dapat membantu teman-teman semua dalam pengeditan di photoshop dan jangan lupa nyalakan notifikasinya tentang channel koncoy supaya mendapatkan video terbaru tentang photoshop dan terus update tentang photoshop jadi di channel ini saya akan memberikan seputar tentang photoshop mulai dari dasar-dasarnya oke seperti biasa jangan lupa tinggalkan jejak berubah like comment and subscribe and see you next game salam koncoy sampai jumpa di video day sampai jumpa di video day sampai jumpa di video day Terima kasih.